Jangan senggol Nyeri, nyeri Lebih baik rusak persahabatan daripada rusak kesehatan Tapi dalam kehidupan, ini kita berbicara rasis Senangnya melihat kekompakan sahabat-sahabat Rizky Bilar yang selalu mensupportnya Yang aneh juga, rupanya si Adeline panik hingga ia mengunggah tentang Pobaboy yang di bagian halaman pertama ada wajah Rizky Bilar Ya, wajah Bilar terpampang di Pobaboy Pep Mini Club Hotball Ya, tentu saja hal itu menarik perhatian kita semua Apalagi Adeline Rambe sebelumnya diunggah Instagram story-nya Menuliskan seakan-akan ia terani Atau ya, mengalami masalah Sehingga ia mengungkapkan dalam caption belatar hitam Semoga ini semua jadi penggugur dosa buat hamba Wow, wow, apakah? Dan ternyata juga ketika kita lihat Yang namanya pengikut follower Adeline berkurang Dari 24 bulan menjadi 219 Ya, tokoh publik anak medan di perantauan BA, PSGlowman Wow, wow, kenapa ada apakah? Ya, tentunya Adeline panik dengan terus menurunnya Follower dia guys Video go video N 有e Uwar 3 or Io Uwar harapan Uwar harapan Arak Ya tentu saja kita menjadi tertarik mengikuti perkembangan Adeline Rambe Memang Adeline Rambe bukan siapa-siapa Tetapi ia dibesarkan dengan nama Leslar Ya tokoh publik kini sebelumnya adalah anak Medan Yang dibawa diskimilar ke Jakarta Di pekerjakan sebagai asisten pribadinya Kepercayaannya pemegang uang Rizky Bilar ATM Bilar ketika itu Namun siapa sangka dia akhirnya mengikuti jejak Moreno Ikut meninggalkan Rizky Bilar Yang tentunya hal tersebut membuat Bilar tak menyangka Sahabatnya yang ia bawa dari Medan Untuk dijadikan asisten pribadinya Semasa hidupnya ternyata akhirnya sahabat tersebut hengkang dan mendekati Mendekati bekerja sama bekerja pada sahabatnya Yang notabene dikenalkan oleh Bilar yakni Putra Siregar Hal yang cukup mengejutkan baik Rizky Bilar sendiri merasa terkejut ketika sahabatnya memilih hengkang dari dirinya Dan menuliskan dirinya adalah sebagai tokoh publik Yang menyebut juga bahwa dia adalah anak rantau dari Medan Ya begitulah kisah cerita Atlin setelah bekerja di Temples Lang Setahunan lebih Ia akhirnya memilih memutuskan hengkang untuk berkarir sendiri Tentunya ia menginginkan jadi selebritis tanah air juga Ya Atlin rupanya memang memendam cita-cita itu sejak lama Dan menjadikan Leslar sebagai batu loncatan Menjadikan Leslar adalah bagian step Ia akan melangkah ke jenjang berikutnya Untuk mencapai yang namanya kesuksesan Sebagai mana impiannya Ya hal itulah yang membuat gede Tidak hanya Rizky Bilar Sahabat Bilar Ataupun malah para Leslar lover Yang sebagian langsung mengunfollow Atlin yang dianggap kutu loncat Yang dianggap kacang Lupa sama kulitnya Ya dia dibesarkan dengan nama Leslar Tapi ketika ia tenar Berbeda dengan asisten Raffi Ahmad Meri dan Sensen Walaupun dia tenar Dari Endos Instagramnya 200 juta per bulan Tetapi ia tetap setia Berbeda dengan Atlin Karena godaan Endos dan semacamnya Ia merasa kuat secara finansial Kini ia akhirnya Lebih memilih untuk berkarir sendiri Tentu sesuatu banget bagi Rizky Bilar Pelajaran dari temannya Tersebut teman yang ia rangkul saat di PHK Ternyata akhirnya meninggalkan dia Ketika dia sudah tahu jalurnya Ya kalian tahu Bilar merasa kecewa Dengan keputusan sahabatnya Yang ia harapkan tidak terjadi Rupanya sahabat tidak bisa menjamin Kesetiaannya untuk bekerja selamanya Bagi dirinya Selama ini ternyata Atlin hanya belajar dari Rizky Bilar Untuk menjadi public figure Dan akhirnya Dia resahin Untuk suatu alasan Yakni Alasan adalah Demi keluarga Dan tentu Alasan keluarga adalah Dengan menginginkan Bayaran yang setimpal Dan lebih tinggi Rupanya Ya hal itulah Yang menjadikan Akhirnya Persahabatan Rizky Bilar dan Atlin Sedikit kurang nyaman Apalagi kita tahu Atlin bekerja Dengan orang-orang terdekat Bilar Sahabat-sahabat Rizky Bilar Yang notabene Nyatanya Dikenalkan Terkenal Karena Leslar Adanya Leslar Tanpa itu Atlin bukan Siapa-siapa Dan ada kabar terbaru lagi Yang akan kami Sungguhkan tentang Sepak-terjak Atlin Yang sekarang Rupanya Ia Main lagi Ke sahabat-sahabat Bilar Untuk Ya Kita tidak tahu Untuk menyebabkan job Untuk menjalin kerjasama Kita tidak tahu Tetapi itu adalah Sahabat Rizky Bilar Wow Sungguh terkejut Bukan Dengan sepak Terjangnya Yang sekarang Sudah Suduk Kepada Sahabat-sahabat Terdekat Bilar Oke Ikuti selanjutnya Bagaimana Kisahnya Kalian Silahkan lihat Komen-komentar Para Leslar Lainnya Nanti kita akan Tunjukkan Hal tersebut Guys Terima kasih Terima kasih Bagaimana Menurut kalian Jangan lupa Kasih komentar Like Dan masukkan Agar tambah Seru keuluan Mereka berdua Yang so Selalu Akan kita sajikan Kabar terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Air Dan Manca Negara Yang bakal Bikin kita Semua happy Senang Dan update Akan Kabar Berita terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton